Kasus pernikahan sesama jenis di kota Jambi terus bergulir. Kini keluarga Erayani membantah tuduhan yang ditujukan kepada Erayani. Suryani, ibu kandung Erayani, menyebut korban sebetulnya mengetahui jika anaknya seorang wanita. Hal tersebut diungkapkan Suryani saat konferensi pers di kota Jambi pada Jumat 8 Juli 2022. Ia menjelaskan korban melihat dengan jelas bahwa Erayani sholat menggunakan mukena layaknya wanita pada umumnya. Saat melihat hal tersebut, sang ibu menyampaikan bahwa korban tidak melakukan protes apapun. Tidak hanya itu, Mawar juga tidak protes saat dikenalkan sebagai teman, bukan sebagai seorang istri. Suryani mengaku keluarganya menjadi korban fitnah atas kasus ini. Kata Suryani, setelah viralnya kasus ini, ia sempat datang ke rumah korban di Jambi. Suryani kemudian mempertanyakan proses pernikahan sirih yang dilakukan. Menurutnya, keluarga korban seharusnya tidak menuruti pernikahan tersebut tanpa adanya identitas pasti. Ia menyalahkan keluarga korban yang menikahkan keduanya tanpa adanya komunikasi padanya dan keluarganya. Suryani juga membantah bahwa ibu angkat Erayani ikut meyakinkan korban bahwa Erayani laki-laki. Dalam kasus ini, orang tua korban dan keluarga Erayani saling tuding. Hingga kini kedua belah pihak mengaku sebagai korban fitnah. Selamat pagi, saya ibu kandung Erayani, nama saya Suryani. Bertenang-tenang pinjah di kota Rana, Kepadaan Rana. Saya tahu masalah Rana ini di waktu viral inilah yang tahu masalah-masalah yang waktu di viral-viral ini. Sebelum saya, sebelum saya mendengar di viral atau mulia di viral, saya sempat ke rumah orang tuanya Yuni, Nuraini, N.A. Saya ke sana datang ketika baik, untuk meminta maaf. Terus saya mau tahu kan apa kebenaran yang sebenarnya. Terus saya ke sana. Pertama saya ke sana sama adik saya, sama adik Ipah, sama anak saya, adiknya Tia. Nah, waktu saya ke sana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!